Saya mau kau mendengar saya baik-baik. Jangan tinggalkan tempat dudukmu. Tanda engkau berubah ada kemajuan. Artinya ada peningkatan manusia rohanimu. Kalau tanda kamu sudah menyeberang di tempatmu yang baru, kalau kamu sudah meninggalkan tempatmu yang lama, kau ada di tempat yang baru, itu harus dibaringin dengan kemajuan manusia rohmu. Tidak boleh sama. Kalau masih sama, kau masih ada di tempat yang lama. Berarti sifat lamamu masih kau beri makan. Kau harus mematikan semua sifat kedaganganmu yang lama. Supaya kamu ada di tempat yang baru. Karena, Mam tadi sudah katakan, pikiran Kristus menuntut engkau berubah. Mengerti? Jadi, kalau Kristus melihat kamu, dia menuntut kau berubah. Kamu harus sama seperti dengan Kristus. Mengerti? Ada satu hal yang mau saya katakan, dan saya mau tanya kepada kalian. Apa perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kalau kamu bisa menjawab, berarti ada perubahan di dalam dirimu. Perjanjian lama itu berbicara bayangan. Tetapi kalau perjanjian baru itu berbicara tentang realita. Mengerti? Kita sekarang hidup dalam perjanjian sekarang. Jadi, kamu harus fokus dengan perjanjian lama. Kamu juga harus fokus dengan perjanjian baru. Kamu juga harus fokus dengan perjanjian sekarang. Janji itu untuk sekarang. Jadi, kalau kau mengerti, apa itu sebuah perjanjian, maka fokusmu kepada janji itu. Supaya kau sampai kepada destinimu. tujuan akhirmu. Jadi, sering sekali, rencana dan tujuan Tuhan itu gagal di dalam diri orang itu akibat perkataan orang itu tidak akurat. Tidak selaras dengan firman Tuhan. Jadi, kalau kamu mau sampai kepada tujuan akhirmu, pencapaianmu, di mana Tuhan memberikan janji itu kepada kita sekarang, perkataan kita harus berubah. Kita tidak boleh lagi mengatakan perkataan-perkataan yang lama. Sebab perkataan-perkataan kita yang lama itulah yang meracuni semua apa yang rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Semua gagal akibat perkataan. itu bertanda kita itu masih berada di tempat yang lama. Tapi masih melakukan hal-hal yang lama. Jadi, kita tidak bisa mengatakan kita ada di tempat yang baru. Kalau kita ada di tempat baru, maka semua tindakan kita menjadi baru. Ini yang disebut perjanjian sekarang. Jadi, kalau kita mau mencapai ke garis akhir, mencapai destini kita, kita harus fokus dengan tujuan kita. Sebab Tuhan memberi arah kepada kita, tapi kita jangan seperti Yunus, merubah arah. Yunus itu berubah di tengah jalan. dia merubah arah. Seharusnya dia pergi kemana? Ke kota? Niniwe. Tetapi dia pergi di tengah jalan? Ke Tarsus. Itu yang sering terjadi di dalam diri orang. Saya mau kamu jangan terjadi seperti itu. Hati-hati. Tawaran dunia lebih kuat yang kau hadapi di luar. Kalau kau hanya di dalam di hadirat Tuhan hanya sehari satu minggu, hanya satu jam, aku percaya kau akan hilang dari tempat ini. Mengerti kamu? Kalau hanya satu jam kau seminggu di dalam hadirat Tuhan, kau akan hilang. Kenapa? Mamon itu jauh lebih kuat. Bekerja di dalam hatimu. Hati-hati. Peringatan ini untuk kalian semua. Supaya kau jangan meninggalkan hadirat Tuhan. Mengerti? Kau tidak tahu kau bergeser atau tidak yang tahu orang yang melihatmu. Sumber anugerah itu tahu kau sudah bergeser atau tidak. Tidak. jadi di tengah jalan itu orang itu suka berubah. Merubah arah. Kita tidak seperti Yunus. Mengerti? Kita harus fokus. Jangan sampai kau gagal fokus. Masalah itu datang kenapa? Gagal fokus. Fokus kita perjanjian sekarang. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian sekarang. Janji itu untuk sekarang. Kamu tahu? Siapa yang boleh memasuki negeri kanan adalah orang-orang yang hatinya sudah disunat. Coba kita lihat Joshua. Joshua pasal 5. Perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Buatlah pisau dari batu dan sunatlah itu orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Joshua membuat pisau dari batu dan disunatnya orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Joshua menunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki semua prajurit yang telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka itu. Tuhan telah bersumpah bahwa tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka mereka telah disunat Yosua sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Jadi orang-orang yang disunat yang boleh masuk ke dalam negeri perjanjian itu masuk kepada masa depannya. Jadi orang-orang yang belum disunat artinya yang selalu menolak firman Tuhan yang selalu menentang firman Tuhan yang selalu meremehkan firman Tuhan yang tidak percaya dengan firman Tuhan orang-orang seperti ini tidak boleh masuk. Ini satu perjanjian loh. Mengerti? Tetapi orang seperti apa yang boleh masuk ke masa depannya adalah orang-orang yang hatinya sudah dibersihkan sudah disunat jangan ada mamon di hatimu jangan ada yang lain di hatimu siapa Tuhan Tuhan maka mam tadi mengatakan ada dua Tuhan yang sedang bekerja kuat di dalam dunia ini kau tidak salah punya uang banyak enggak salah Tuhan membuang iblis dari surga dan dia tidak mendapatkan tempat di surga kau harus tahu semestinya kau tahu dimana tempat iblis itu dimana tempat kamu harus tahu dimana tempat alamat Tuhan itu semestinya kau tahu tempat iblis itu ada di kakimu sebab dia tidak mendapatkan tempat di surga dia dibuang dan seharusnya alamat surga itu ada dalam hidupmu jadi kalau kamu tempatkan posisi mamon itu nomor satu di hatimu kamu menjadi alamat setan mengerti kamu menjadi alamat siapa alamat setan mamon itu Tuhan tidak ada orang sekarang yang tidak mencari uang uang menjadi posisi yang terpenting tempat yang paling terdepan di hati manusia jangan kamu sampai mamon itu menjadi Tuhan atas hidupmu mamon itu setan loh roh loh jangan sampai kamu jadi alamatnya pintu gerbang neraka manusia ini bisa menjadi pintu gerbang bisa juga menjadi pintu gerbang surga apa yang melihat Yaakob di betel dia melihat betel itu pintu gerbang surga dia melihat malekat turun naik membawa sesuatu membawa kehidupan membawa puah hiwan betel itu berbicara tentang rumah Tuhan kalau kamu itu rumah Tuhan dengan bagus-bagus kalau kamu itu rumah Tuhan berarti kamu itu pintu gerbang surga berarti apa kamu itu tempat Tuhan meletakkan kehidupannya di dalam hidupmu coba kalau orang membangun rumah ya mungkin dia punya uang pasti dia membangun rumah yang baik betul tidak nggak mungkin kamu punya uang membangun rumah yang reo-reo orang yang memiliki uang pasti membangun rumah yang baik bentuknya interiornya eksteriornya semua ditata dengan baik sehingga orang dari luar melihat wajah daripada rumah itu enak dilihat apalagi dia lagi masuk ke dalam rumah itu dia melihat semua teratur dengan rapi susunan perabot-perabot rumah tangga ada di dalam semua dan akhirnya orang pemilik rumah itu kan nyaman tinggal dia bentuk dia bangun sesuai dengan apa ada yang dalam pikirannya menjadi pertanyaan saya kalau kamu rumahnya Tuhan bagaimana kau menatar hidupmu bukankah kalau kau rumah Tuhan bukankah kau harus memperlakukan hidupmu sebaik mungkin untuk Tuhan sehingga mungkin untuk Tuhan kenapa karena kalau rumahnya Tuhan berarti Tuhan akan mendiami apanya rumahnya banyak orang ceroboh memperlakukan tubuhnya bukan sebagai rumah Tuhan tapi rumah setan dia membiarkan segala yang buruk masuk dalam dirinya tapi mulutnya mengatakan saya tubuh Kristus saya rumah Tuhan ya kalau menyanyi luar biasa angkat tangannya tapi kalau diperiksa sebenarnya dia bukan rumah Tuhan rumah setan bagaimana kau memperlakukan tubuhmu begitulah kau menghormati Tuhan itu eh coba tubuhmu itu baik alayak kudus rumah Tuhan yang kudus jangan ada yang lain diam menguasai hidupmu hatimu hanya satu biarkan dia roh kudusnya menguasai hidupmu hati-hati loh siapa yang menjadi Tuhanmu coba kita lihat masmur hidup lampat oke baik ada 8 1 2 3 siapa itu raja kemuliaan Tuhan jawab yang perkasa Tuhan perkasa dalam peperangan kamu lihat siapa Tuhanmu Tuhan itu perkasa Tuhan itu raja kemuliaan Tuhan itu jaya Tuhan itu adalah panglima perang kita kalau Tuhan bersama kita kita gak akan terkalahkan eh kalau uangnya Tuhan orang itu itu gak akan lama dia akan mudah dikalahkan kenapa karena uang itu Tuhannya mamon itu Tuhannya mamon itu membuat kau tamak mamon itu gak pernah cukup uang itu gak pernah cukup tamak hati-hati siapa yang menguasai hatimu apakah kamu sudah menjadi rumah Tuhan yang kudus kan saya bilang orang kalau membangun rumah pasti dia bangun dengan baik rumahnya dengan bahan-bahan material yang baik supaya apa ketika rumah itu selesai dibangunnya dia akan nyaman tinggal di rumah itu begitulah kau lebih dari rumah yang natural tapi rumah supernatural rumahnya Tuhan perlakukan tubuhmu itu yang baik jangan izinkan sampah-sampah dunia masuk ke dalam dirimu tetapi biarkan pribadi yang satu itu menguasai hidupmu yaitu roh kudus biarkan dia yang mengontrol yang mengarahkan hidupmu barulah kau mengatakan Tuhan itu jaya Tuhan itu perkasa Tuhan itu luar biasa dan kau tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh lawan-lawanmu di luar ingat sekali lagi saya katakan orang punya uang gak salah makanya saya bilang uang itu harus kau bawa dimana alamatnya di telapak kakimu iblis itu alamatnya dimana di telapak kakimu kamu jadi harus alamat siapa alamat Tuhan itu sendiri ketika kau berbicara kau mengeluarkan perkataan-perkataan hidup dan berkuasa apa kata murid-murid Yesus kemana kami harus pergi guru perkataanmu hidup dan kekal jadi jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang ceroboh itu yang membuat apa apa yang menjadi rencana Tuhan tujuan Tuhan kehendak Tuhan bisa apa semua bisa gagal akibat perkataan kami sampai ngambil satu keputusan dengan mam bukan satu keputusan sembarangan saya tahu keputusan saya itu harus saya jalani sampai akhir kenapa eh orang kesetiaan itu adalah milik orang-orang terhormat ya kesetiaan itu bukan milik orang pecundang berjanji gampang mengingkari juga gampang tapi kesetiaan itu milik orang-orang kenapa karena dia tahu perkataannya hidup dan kuas perkataan kita itu harus bisa dipegang kenapa perkataan kita itu adalah jati diri kita jadi firman Tuhan itu harus menjadi jati diri kita harus menjadi jati diri kita jadi Kristus itu harus menjadi jati diri kita karena pikiran Kristus menuntut kita untuk apa berubah jadi setiap kami mengambil satu langkah kami bisa mempertanggungjawab perkataan kami tidak akan pernah berubah kenapa perkataan itu hidup berkuasa jadi kalau orang-orang pecundang itu bicara asal-asal aja itu saya katakan kepada kalian semua kesetiaan itu milik orang-orang terhormat kalau kau orang terhormat tunjukkan kesetiaanmu mengerti kita gak bisa bergaul kita gak bisa berjalan dengan orang-orang yang selalu ingkar dengan perkataannya kita tidak bisa megang mereka maka ketika kami kalau berpikir tentang biaya besar kenapa penerbangan itu pulang pergi itu besar hotel itu besar tetapi kami tidak membuat uang itu alamatnya di otakku di hati kami itu tetap kami buat di telapak kaki kami kenapa dengan kita mengikuti acara satu minggu dengan dua hari itu sama biayanya tetapi kami bukan itu kami tidak berusaha dengan itu lagi kami tidak akan pernah berusaha dengan mamun lagi sebab kami tahu mamun sudah alamatnya di bawah kaki kami kami sedang berusaha dengan puahyuan profeti yang datang dari mulut sumbur anugerah kami karena kami hidup melalui perkataan itu kami tahu apa yang kami peroleh kami tahu apa yang kami dapatkan meskipun kondisi fisik saya waktu saya berangkat saya disuntik saya berubah ke dokter tapi saya tidak peduli dengan fisik saya saya harus taklukkan dia saya harus dengar tidak ada transit tapi Tuhan memberi saya pengertian roh itu bekerja dan apa yang disampaikan saya hampir dapat 100% semua tanpa ada translator kenapa kena roh itu yang memberi saya apa pengertian pemahaman ini bukan bicara natural kita ini berbicara apa supranatural itu bertanda kita sudah berpindah tempat dari yang natural pindah ke supernatural kau harus tahu apa yang paling berharga kalau kau tidak tahu apa yang paling berharga hidupmu akan lejam bumi akan meneran hidupmu siapa yang bisa mengambil kamu di tengah-tengah kegelapan dunia ini saya tunjukkan catatan saya dengan sampai saudara saya pas tidak ada yang sukar kalau kita hidup dalam roh kita susah bergumpul terus kenapa karena kita menentang firman kita tidak taat dengan firman kan sudah saya katakan siapa Tuhan itu bagi kamu siapa Tuhan itu kalau kau tidak tahu siapa Tuhanmu maka kau akan apa tidak akan pernah membangun hubungan intim dengan dia kau akan sepilih dengan dia kau akan menjadi familiar dengan dia orang ke gereja udah biasa familiar kok dengan firman udah biasa kok tapi hatinya enggak akan pernah memiliki kerinduan yang dalam kalau kita bicara supernatural yang natural itu jangan kita bicarakan lagi terus kita bicarakan bukan itu yang lebih berharga itu barang busuk itu semua mobil busuk pakaian kau pakai busuk sepatu yang kau pakai busuk uang itu juga busuk kenapa yang busuk yang kau pertahankan yang kau cintai sampai itu yang membuat kau hilang tetapi yang kekal itu tidak kau kejar makanya awalnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya Matius Pasal Naib 33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran cari yang kekal kau tidak akan kecewa kalau kau mendapatkan yang kekal yang supernatural itu maka yang natural itu akan mengikutimu jangan kau ubah arahmu kalau kita kau sudah sepakat dengan Tuhan berjalan dengan Tuhan tahu berjalan dengan Tuhan berjalan dengan ikat janji Amos 3 ayat 3 betul tolong baca ayo saya baca yuk supaya kau tahu ayah mau mengarahkan kamu kembali ke arahmu yang semula karena kau tidak sadar kadang-kadang arahmu sudah menyimpang kalau kau tidak punya GPS kau akan hilang di bumi ini ingat kenapa orang membutuhkan GPS kalau dia masuk ke satu daerah karena daerah itu belum pernah dilaluinya karena GPS itu akan menuntun dia membawa dia sampai kepada tujuannya ya come on kalau orang itu tidak punya GPS GPS hidup dalam bumi ini manusia dia akan ditelan bumi kenapa kapan kau tahu salah kapan kau tahu kau menyimpang jalanmu GPS itu menuntun orang itu ketujuannya ketika kau menyimpang apa yang terima kasih Terima kasih. 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 Ishak Generasi Yaakub, cari Tuhan Bapakmu Mari kita baca Sari dia Mas Prof. Planam Supaya kamu mengerti Belakangan hari ini saya banyak melihat penglihatan yang supernatural tentang kalian Saya mau membalikkan arah kalian Kau harus mendengar baik-baik ini Mas Murdo pelampat dulu, ayat 6 dulu 1, 2, 3, ayat 6 ya Boleh, 1, 2, 3 Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia Yang mencari wajahmu ya Allah Yaakub Kalau kau generasi Yaakub Apa yang harus kau cari pertama? Tuhan Bapamu Yaakub Artinya Kalau kau generasi Yaakub Apa yang harus kau lakukan? Carilah Tuhan Bapamu Tapi kalau kau bukan generasi Yaakub Kau bukan cari Tuhan Cari apa kau? Cari Mamon Apa yang dicari orang dunia? Mamon Kenapa? Dia mengatakan apa? Uang itu adalah segalanya Dia mengatakan uang itu Tuhan bagi dia Tapi orang-orang yang menyebutkan dirinya generasi Yaakub Dia mencari siapa? Tuhan Bapaknya Apa yang dikatakan perempuan Samaria Dia berbicara tentang Yaakub Kepada siapa? Kepada Yesus Berarti dia adalah generasi Dan dia masih Dan dia menyatakan kerinduannya Bagaimana dia menunggu Bahwa apa? Mesias itu akan datang Ketika dia menyatakan itu Yesus mengatakan Dan Yesus baru membuka dirinya Dan dia mengatakan Ini di tas dirinya Akulah yang kau tunggu itu Akulah Mesias itu Tuhan tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada orang yang tidak mencari dia Dengar bagus-bagus Tuhan tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada orang yang tidak mencarinya Saya tiga kali berjumpa dengan Tuhanku Di dalam mimpi Baik di dalam penglihatan Aku punya kestabilan Saya tidak kena rasa takut Tidak ada ketakutan dalam diriku Hanya satu Yang ku takuti Jangan sampai kau Tuhan meninggalkanku Karena bagi saya mas dan Mas uang harta itu gak berharga bagiku Tapi yang berharga bagiku adalah Tuhan Bapakku Jadi kalau Tuhan mau menampakkan diri Di hadapanmu Cari dia Miliki hati yang berkobar-kobar Ruh yang berkobar-kobar Mencarinya Sampai kau menemukannya Dan dia akan datang menampakkan dirinya Seperti perempuan Samaria itu Yesus yang mendatanginya ke sumur itu Yesus yang memperkenalkan dirinya Kepada dia Kenapa? Karena Yesus mengetahui kerinduan hatinya Eh, come on Kalau kau tidak kondisikan hatimu Kalau kau tidak kobarkan hatimu Kedatanganmu ke tempat itu Tempat ini hanya live service Saya selalu suka mengatakan Bakar hatimu tentang rumah Tuhan Galahkan semangatmu Hubunganmu Dapatkan yang supernatural itu Kau bekerja seperti biasa Itu wajar Silahkan Karena dalam pekerjaan itu Tuhan akan memperlihatkan hasilnya Tapi kau lihat Tapi kau lihat Bukan hasil itu yang kau cari Apa kata Paulus kepada orang-orang di Filipi Bukan persembahanmu itu Yang ku inginkan dari kau Karena Paulus mengatakan Tuhan ku Aku tahu tentang Hal kelimpahan Aku tahu tentang Kekurangan Tapi bukan persembahan yang kau kirim Itu yang ku inginkan Tapi apa? Tahu apa? Perubahan hidupmu Perubahan hidupmu Karena hatimu sudah kau Condongkan kembali Coba kita lihat Filipi Tadi ada yang satu yang dilewatkan Maaf Ayat sepuluhnya Filipi Pesal 4 ayat sepuluh Aku sangat bersuka Cita dalam Tuhan Bahwa akhirnya Pikiranmu Perasaanmu Bertumbuh kembali Untuk aku Memang selalu ada Perhatianmu Tapi tidak ada Kesempatan bagimu Berhenti sampai Dipikiran Tapi Paulus Melihat ini Paulus mengatakan Bukan persembahanmu Itu Tetapi apa? Perubahan hidupmu Itu Eh halo Perubahan itu Dan disini dia mengatakan Aku sangat bersuka Cita dalam Tuhan Akhirnya Pikiranmu Perasaan Bertumbuh Kembali Untuk Perubahannya Tadinya mereka sudah Apa? Mulai apa? Bergeseran Hah? Apa yang membuat Mereka bergeser? Hah? Mereka hanya berpikir Tapi tidak pernah bertindak Semua itu kan Kena mamon Akar dari semua Kejahatan apa? Maka ya Apa kata Paulus Akhirnya Dia bilang Alaku Akan mencukupi Kebutuhanmu Menurut Jadi apa? Kalau pikiranmu Kembali Tertuju Kepada Kristus Pemeliharaan dari Tuhan Akan digenapi Atas hidupmu Kami sampai sekarang ini Tidak pernah absen Kami tidak pernah bergumul Soal biaya uang Kami tidak pernah minta Uang kalian Untuk tiketku No Tapi Ada Ada Tuhan Yang mencukupiku Memelihara Kebutuhan Memelihara Semua Apa yang menjadi Kebutuhan kami Eh Halo Kenapa? Karena kami sampingkan Yang namanya Mamon Alamatnya Dimana? Kamu harus tahu Alamat setan itu dimana? Dimana Alamat Tuhan Kenapa kau dikatakan Alamat Tuhan? Karena kau rumahnya Tuhan Baik Allah yang kudus Alamat Tuhan Bersemayam Jadi Perlakukanlah Tubuhmu ini Dengan baik Makanya apa kata Paulus? Aku memelihara Tubuh Jiwa dan rohku Kalau kamu tidak bisa Memelihara Tubuhmu dengan baik Bagaimana Tuhan Mendiami tubuhmu Sementara kau Memperlakukannya Sembrono Ceroboh Nah Tapi kalau kau Memperlakukan tubuhmu Dengan baik Dan kau tahu Apa yang harus masuk ke dalam Hatimu Mari Jangan kau izinkan yang lain Wow Kau harus izinkan Satu hal saja yang diam dalam tubuh Yaitu apa? Roh kudus Harus mendiami tubuhmu Harus dia menjadi apa? GPS Untuk hidup Eh Halo Jangan kau perlakukan tubuhmu Dengan ceroboh Kalau betul kau merindukan Tuhan Mencintai dia Dengan hatimu Bekobar-kobar Pasti Kesukaanmu tidak lain Diam dalam hadirat Tuhan Diam Selalu Selalu Jika Tuhan Mendatangimu Tuhan selalu Melihatmu ada Stay di tempatmu Maka apa kata Paulus? Meskipun aku Tidak ada di tengah-tengahmu Dia mengatakan Kau anak-anak ini di Korintus Hendaknya Kalian satu hati Satu pikiran Saling menolong Saling memperhatikan Meskipun aku tidak ada Tapi ingat Rohku menyertai kamu Tetap Kerjakan Seperti yang biasa Aku ada di tengah Kalian Aku mau kalian Ketika saya dengan mam Tidak ada di sini Kalian tetap ada di sini Seperti biasa Jangan kena Tidak ada aku Kalian Itu namanya apa? Kepalsuan Mudahnya kulihat orang palsu Sudah berubah atau tidak? Saya mudah melihat Tidak susah bagiku itu Jangan sewaktu saya hadir Semua duduk seperti biasa Tidak ada saya Itu kepalsuan Berarti kau belum berubah Kau belum hidup dalam roh Hidup dalam roh Kita harus rasakan ada dia di sini Tidak Saya pasti ingat Ketika saya tahu Ayo Asap kamu datang ke Muar Iya Oke kau datang Tidak ada translator No problem saya bilang Membuat saya mengerti Bukan kena ada translator Saya harus percaya roh Itu menyatu Dia akan memberi apa? Konfirmasi Ini arahnya kemana? Ini ngomongnya mana? Siki sih Oh ini Saya tahu Saya catatan saya Saya cocokkan Di try Dikasih transit Pas Nggak meleset Eh halo Itu namanya kita ada di dalam roh Ada di dalam hadirat Tuhan Kalau kau salah Siapa yang mengingatkan kamu? Itulah gunanya kita GPS itu ada Saya pernah Ada GPS Saudaramu Jakarta Mereka satu tempat Saya tes Saya bilang Belok dulu Kita kiri Saya bilang Iya pak Belok kurut Dia suruh kami belok kanan Belok kiri Saya bilang Belok kurut GPS bilang Dia bilang begini Kamu salah Tapi dituntunnya Jalan terus Kira-kira 200 meter Kamu ada simpang Belok kanan lagi Dituntunnya boleh Kenapa? Karena dia tidak membiarkan kita apa? Tersesat Roh Tuhan tidak membiarkan kau tersesat Tapi kalau itu keinginan orang itu Silahkan Kenapa? Di dalam roh tidak ada pemaksaan Tetapi ada kesadaran Tidak ada pemaksaan Kebenaran itu tidak memaksa kita Tapi Memerdekakan kita Tidak ada Kebenaran tidak memaksa orang Tapi jelasnya Kita dimerdekakan Dari apa? Dari kebutuhan kita Eh halo Jadi Itu yang membuat Paulus Menangis Ketika dia berpisah Dengan orang-orang di Ephesus Kenapa? Aku menangis Bukan aku Kena Kena perpisahan ini Tidak Aku menangis Karena aku sudah melihat Ada nanti penyesat masuk lagi Dan mereka akan menyesatkan jalanmu Itu yang kutangisi Kenapa? Selama masih ada Paulus Semua terpelihara dengan baik Anak-anaknya di Filipi Di Ephesus Di Galatia Di Korintus Semua Tapi dia berpikir Ketika dia berpisah Dia tahu Ada Serigala akan menyesatkan mereka Jadi mereka berpikir Paulus menangis Kena berpisah Tidak Tidak perlu ada tangisan Berpisah dengan orang yang tidak benar Tidak perlu kita menangis Dengan orang yang meninggalkan kita Ketika anak Bungsutu pergi Meninggalkan Bapak dan rumahnya Bapaknya biasa Air mata kita berharga loh Kita menangis itu yang bernilai Yesus menangis Karena Orang yang dikasihnya meninggal Lazarus Tapi tidak perlu tangisan kita Kepada orang yang memisahkan diri Dari kita Tidak perlu Hei Kamu mengerti yang aku bilang Siapa Tuhanmu Kalau kau keturunan Yaakub Kau harus cari Tuhanmu Cari Kalau kau mencari Dia akan mendatangimu Karena mencari lah Perempuan Samaria itu Yesus mendatangi dia Sehingga orang-orang Sisi kotanya Pun Mencari Yesus ternyata Akhirnya Orang sisi kota itu Percaya dengan Perkataan Perempuan Samaria itu Bahwa dia telah bertumbah Dengan Mesias itu Orang akan percaya Denganmu Bahwa kau sudah berjumpa Dengan Mesiasmu Kau berjumpa Dengan Tuhanmu Ketika apa? Ketika mereka melihat Ada perubahan Dalam dirimu Halo kalau orang Pulang dari mana? Dari gereja Biasa Udah familiar? Biasa Kenapa? Pulang pun Tidak berubah hidupnya Bahwa Alkitab Tapi tidak berubah hidupnya Masih juga apa? Cara yang lama Karena sudah dianggapnya familiar Ke gereja familiar Dengan Tuhan familiar Tidak ada rasa Takut dan kerinduannya Mendengar firman Dua familiar Biasa saja Kaget kau kan? Orang bahasa asing Aku tahu apa yang dikatakannya Aku catat semua Karena roh itu Memberikan apa saya? Pengertian Kenapa? Itu kerinduanku Saya tidak tanya-tanya Mam apa itu? Tidak ada tanya Saudara-saudara saya Pastor ini Pastor Asa Bagaimana kamu? Nih Sosok Oh Kan Tidak ada Kenapa? Karena roh tahu Kepada siapa dia datang Kalau kau punya kerinduan Dia datang Dia mendatangi kamu Kenapa Tuhan Menampakkan diri Kepada Yaakub Kenapa Yaakub juga Mencari Tuhan Bapaknya Tuhan menampakkan diri Kepada Yaakub Di battle Sebab dia Dia tidak tahu Tempat itu Sudah dibuka oleh Abraham Abraham yang memulai Tempat itu Dan ada yang meneruskan Ada yang melanjutkan Dan Tuhan tidak pernah Menampakkan diri Kepada Esau Kenapa? Karena Esau sibuk Mengejar buruannya di luar Jangan kau terlalu sibuk Mengejar buruan kau di luar lah Terus aku terlalu sibuk Nanti nasib Musa mengenai Esau Tapi kau lihat Yaakub Stay Di dalam rumah Kenapa? Karena dia merindukan Tuhan Bapaknya Rumah itu dirindukannya Buktinya Rauh Tuhan menuntun dia Masuk ke battle Dia tidur di battle Dia tidak tahu itu battle Setahu dia itu adalah Kota Lus Tapi karena kerinduan dia Mencari Tuhan Bapaknya Tuhan itu menampakkan diri Dengan dia Sehingga Tuhan itu Memperkenalkan diri Kepada dia Hei Yaakub Aku Tuhan Abraham Tuhan Isaac Tuhan Bapak lo Kalau orang sudah berjumpa Dengan Tuhan Hidupnya gak akan Berdasarkan sama lagi Pasti apa? Mengalami breakthrough Mengalami terobosan Mengalami perubahan Hingga orang-orang Seperti inilah Yang Tuhan percayakan Pekerjaan-pekerjaan yang besar Pekerjaan-pekerjaan Yang tidak masuk akal Pekerjaan-pekerjaan yang mustahil Itu yang harus Kau kerjakan Kenapa? Karena Tuhanmu Tuhan yang Yang tidak lazim Yang unusual Karena dia akan menyuruh Kau mengerjakan pekerjaan Yang tidak lazim Hei halo Memperkenalkan diri Sehingga Yaakub Mengenal Tuhan Bapaknya Dan akhirnya Jadi Tuhan Hidupnya berubah Hidupnya tidak sama lagi Dan dia tahu Apa yang harus dia lakukan Dia membangun Base body battle Mengerti? Dia memberikan hidupnya Sepenuhnya Dia menghidupi sepenuhnya Apa yang diperintahkan Tuhan Dalam hidupnya Dia menepati apanya? Jan Janji-janjinya Jadi kalau orang terhormat itu Berjalan dengan Hubungan nikah janji Kami harus perlihatkan Dengan maham kepada Sumber anugerah kami Bahwa kami Akan menepati seluruh janji kami Karena itu yang membentuk Nature kami Yang membentuk Sifat dasar hidup kami Kalau kita berubah Sifat dasar kita juga berubah Kita tidak lagi memakai Sifat dasar hidup kita yang lama Tapi sifat dasar Kristus itulah yang Kita bawa kemana-mana Kita perlihatkan Kemana-mana Bapak Orang-orang yang memiliki Sifat dasar baru Itu adalah Sifat dasar Kristus Adalah orang-orang yang Tidak menipu orang Dan dia tidak mudah Tertipu oleh orang Paham kalian Ini yang harus Engkau ketahui Siapa Tuhanmu Ayo Jawab sekali lagi Siapa Tuhanmu Cukup baca Mas Murtadi Mas Murtadi Kamu harus tahu Siapa Tuhanmu Ayo Sifat dasar Oke Baca Satu Dua Tiga Mana Mana catatanmu? Masa kamu tahu siapa Tuhanmu? Masa kamu tahu siapa Tuhanmu? Masa kamu tahu siapa Tuhanmu? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, Tuhan semesta alam menyerahkan kita, kota benteng kita, iyalah Allah, Yaakub, Selah. Dia ada diam di mana? Tuhan itu ada diam di tengah-tengah kita. Kau harus percaya. Kalau kau gak percaya, yaudah kau game over. Diam. Di mana? Dia ada di tengah kita. Dia ada di bumi. Kau tidak disuruh cari Tuhan ke surga? Karena kita masih di bumi. Karena dia ada di bumi bersama dengan kita. Diam di antara kita. Nah sekarang cari. Kalau kita keturunan Yaakub, kita cari. Kalau orang yang gak mencari, Tuhan tidak memperkenalkan dirinya. Tidak menampakkan dirinya. Ingat. Saya udah katakan tadi kepada perempuan Samaria. Karena dia mencari. Tuhan mengenal semua hati manusia. Eh, halo. Tuhan mengenal semua hati manusia. Dia mengetahui isi hati manusia. Tetapi, dia tidak akan datang kepada hati manusia yang tidak mencari dia. Mengerti? Dia datang kepada manusia yang hatinya mencari dia. Kalau hati mau mencari dia, dia datangi kamu. Dia itu gak datangi orang lain. Ketika dia mendatangi kamu, maka dia diam dalam dirimu. Berarti, Tuhan itu ada di mana? Di tengah-tengah kita. Kalau tidak mencari kamu, kalau tidak mencari kamu, sampai ke telinga saya, sampai ke telinga saya, Pak terus dicari kemana-mana. Dia mencari saya, ada apa ya? Dia mencari saya. Sudah berapa lama dia mencari saya? Sudah hampir tiga tahun, Pak. Akhirnya saya penasaran. Saya mendatangi dia. Ketika saya mendatangi dia, dia berjumpa dengan saya. Berarti, Pak, kerinduan hatinya yang dalam digenapi. Berarti dia rindu berjumpa dengan saya. Saya masih ingat, ketika ada keluarga saya, kakak saya sakit, dia sebut nama saya terus. Di rumah sakit. Dia pergi, saya datang. Saya ke rumah, ya. Dia pergi, saya ke rumah sakit. Ketika dia, saya hadir, dia bisa duduk, dia bisa bicara, dia bisa minum. Dia senyum, lihat perusahaan saya. Berarti apa? Sakitnya disembuhkan. Saya peluk, saya cium dia. Berarti kau merindukanku. Kita gak pernah mendatangi orang yang tidak kita rindukan. Bagaimana? Apa dasar Tuhan mendatangi mu kalau kau gak merindukan dia? Kau tidak mencari dia. Yang kau cari yang lain. Ya sudah. Itu yang membuat kau stress nanti. Kalau terlalu banyak yang kau cintai itu yang membuat hidupmu hancur. Cukup satu yang kau cintai. Cintai Tuhan itu. Cintai firman Tuhan itu. Cintai rumah Tuhan itu. Kondisikan hatimu terus terbakar untuk dia. Jadi jangan sampai kau mencintai yang lain. Menginginkan yang lain. Merindukan yang lain. Kamu gak akan mendapatkan itu. Karena perempuan Samaria itulah. Karena betul-betul dia mencari dan merindukan. Sampai Yesus harus ke Samaria berjumpa dengan dia. Kamu bisa melihat. Akhirnya dia bisa bicara tentang Kristus di kotanya. Betul? dia berceritakan tentang Mesias di kotanya. Sehingga laki-laki di kota itu semua apa? Percaya dengan perkataannya. Orang bisa percaya dengan kau kalau hidupmu udah berubah. Bahwa kau berjumpa dengan Tuhan. Dimana kau pertama kau berjumpa sama Tuhan? Kembali kau ke situ. Yaakub harus dikembalikan dari rumah Laban ke Betel. Jangan. Kalau kau hidup dalam bumi ini kalau gak ada GPS-mu tersesat kau. Kenapa? Kau menganggap langkah kau itu udah benar. Tapi kau tidak tahu sedikit aja bergeser iblis buat ditanamnya sedikit aja di dalam hati di pikiranmu udah hilang kau. hati-hati. Kenapa? Kebenaran tidak akan pernah mentolerir hal yang salah. Kebenaran itu berdiri tempatnya. Dia tidak akan pernah bergeser. Kita yang perlu bergeser mendatangi kebenaran itu. Supaya kita ada di lingkungan kebenaran itu. Amin. Mari kita bangkit semua berdiri. Saya minta pemain musik. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.